Intro Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Dadi Ramadhan. Kita awali dengan berita pertama pemirsa dengan semakin maraknya peredanan makanan dan obat-obatan ilegal di wilayah Indonesia. DPR RI mendorong untuk membuat regulasi yang akan memberi payung hukum kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan agar memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku pengedar makanan dan obat-obatan ilegal. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiro mengatakan, Komisi 9 DPR menginginkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM dapat melakukan penindakan kepada para pelaku pengedar makanan dan obat-obatan ilegal. Nihayatul juga mengapresiasi Badan POM Kalimantan Barat yang baru-baru ini berhasil melakukan penangkapan dan memusnahan terhadap empat truk kosmetik dan obat-obatan ilegal. Dia berharap menang Badan POM agar ditambah, agar dapat menindak tegas para pelaku, pembuat, dan pengedar makanan dan obat-obatan terlarang. Mereka hanya melakukan pengawasan, selanjutnya mereka kan membawanya kerana kepolisian. Nah, abis itu kepolisian seperti apa, Badan POM ini nggak tahu. Nah, harusnya Badan POM ini juga punya kinerja, bukan hanya melakukan pengawasan, tapi juga melakukan tindakan, sehingga juga kuku-kukunya itu semakin tajam untuk menjekram persoalan itu. Dan Badan POM ini kaitannya dengan ketahanan pangan. Kalau sekali makanan kita kena racun, itu efeknya luar biasa. Anggota Komisi 9 DPR, Ripka Ciptani, mengatakan DPR pernah menawarkan untuk dibentuknya payung hukum agar Badan POM bisa melakukan penyelidikan dan penindakan. Namun sayangnya, menurut Ripka, Badan POM sendiri terkesan tidak ingin kewenangannya ditambah. Menurutnya hal ini justru akan membuat peredaran makanan dan obatan ilegal makin meracalala. Payung hukum, supaya dia, misalnya dia memeriksa supermarket, pasar-pasar, ketika dia menemukan sesuatu, dia juga berhak untuk mengadili. Tapi ini kan enggak, misalnya menemukan, oh ini misalnya barang terarang, ataupun yang sudah kadaluarsa, hanya diserahkan pada aparat tertentu, kepolisian misalnya. Ya, kalau itu diproses benar, kalau enggak kan ya tetap beredar di lapangan. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa. Komisi 11 DPR RI menyayangkan turunnya angka pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, sampai jauh di bawah angka nasional. Padahal Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah penggerak ekonomi nasional. Dan Komisi 11 DPR RI meminta Pemda Kepulauan Riau memanfaatkan sinergi pembangunan regional di wilayah Sumatera bagian utara. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Hafiz Thohir menyampaikan penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau, diantaranya akibat penurunan permintaan terhadap industri perkapalan dan alat-alat berat, akibat persaingan dengan negara-negara tetangga yang semakin ketat. Selain itu, dampak dualisme kewenangan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak otorita Batam berakibat pada ketidak korelasian antara kebijakan yang dibuat dalam APBD, Kepulauan Riau, dan kebijakan APBN. Hafiz menyarankan agar Pemda Kepulauan Riau memanfaatkan kebijakan RPJM yang dicanangkan pemerintah dengan memperkuat basis industri dan produksi dalam negeri. Semestinya kebijakan ekonomi daerah atau yang bersumber kepada APBD daerah itu sinergi dengan apa yang sudah dicanangan di APBN. Sehingga kalau APBN itu sudah mengkelompokkan industri-industri strategis di daskema tertentu, maka kita di daerah pun harus bisa melihat itu sebagai peluang. Anggota Komisi 11 DPR Sukiman menduga masalah pelambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau akibat penutupan sejumlah perusahaan atau industri yang mengakibatkan banyak pekerja di PHK. Komisi 11 DPR juga menyoroti kecenderungan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih akrab dengan dolar Singapura daripada rupiah. Nilai tukar yang harus dilakukan dalam konteks pengawasan karena ini menyangkut daerah perbatasan dan berkaitan dengan jangan terlalu berkaitan justru masyarakat tidak lagi mengenal rupiah tapi justru lebih kepada uang Singapura, uang dolar dan yang lain-lain. Oleh karena itu juga saya pikir ini juga penting dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa kita ini. Dari Kepulauan Riau, Dedo Sadi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Program BBM satu harga yang digagas pemerintah dinilai dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah luar Pulau Jawa. Namun program tersebut justru membebani keuangan Pertamina sebagai perusahaan penyedia BBM di Indonesia. Dalam kunjungan Komisi 7 DPR ke Provinsi Korontalo baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 7 DPR Satya Widya Yuda mengatakan program BBM satu harga adalah bukti pemerintah yang dirancang dengan arah yang begitu besar perhatiannya kepada masyarakat. Oleh karena itu Satya mengatakan Sudah selayakan setiap pihak harus dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam menciptakan sistem yang dapat mengudahkan masyarakat. Lebih lanjut, Satya meminta perlunya adanya pengawasan terhadap penyalur-penyalur SPBU sehingga tidak akan merusak program BBM satu harga di daerah. Karena kita melihat adanya penggunaan daripada BBM ya baik itu BBM yang kategori PSU yaitu ada solar yang disubsidi oleh pemerintah 500 rupiah per liter dan juga yang non-PSU itu bagaimana pola distribusinya. Anggota Komisi 7 DPR Rofi Munawar mengatakan perlu adanya pengawalan terhadap persediaan bahan bakar di SPBU sehingga dapat mencegah terjadinya penimbunan agar program BBM satu harga di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ketika BBM yang ada di SPBU itu masih tersedia, masyarakat tentu akan ke SPBU. Nah persoalannya kenapa masyarakat gak ejaran? Karena SPBU habis. Penimbunan inilah yang merusak BBM satu harga itu. Dari Gorontalo, Putri Minang Sari, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Deding Ishak mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyetujui masuknya penghayat kepercayaan masuk dalam kolom agama di KTP. Menurutnya putusan MK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun diundang-undang. Anggota Komisi 8 DPR Deding Ishak mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi dan meminta agar Kementerian Agama dapat memberikan penjelasan mengenai kategori pasca putusan MK yang memutuskan bahwa penghayat kepercayaan akan dimasukkan dalam kolom agama di Kartu Kependudukan. Menurutnya kategori harus dijelaskan agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Dirinya menghargai kebebasan demokrasi, namun jangan sampai kebebasan demokrasi dapat memecah belah bangsa dengan adanya putusan MK tersebut. Jadi sebagai sebuah hak tertentu, ya silahkan saja, karena negara kita dan negara demokrasi bebas. Tetapi semua pihak tentu harus mengikuti aturan. Terkait hal ini Deding berharap Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dapat duduk bersama untuk melakukan koordinasi dan komunikasi untuk membahas pasca putusan MK tersebut. Kita hormatnya kebebasan dikatakan sudah meletakkan Mahkamah Koordinasi ini sebagai pengawal, jadi pengawal koordinasi. Rahim Negerha, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.